Memperingati Hari Sumpah Pemuda Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kudus ajak ratusan mahasiswa sukseskan Pilkada 2024 melalui nonton barang film Tepatilah Janji. Memanfaatkan momen Hari Sumpah Pemuda KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah menggelar acara nonton barang film berjudul Tepatilah Janji karya sutradara Kawakan Garin Nugroho di Gedung Pertemuan Universitas Muhammadiyah Kudus Jawa Tengah, Senin sore. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama di kalangan muda agar dapat berperan aktif pada Pilkada Serentak Mendatang dengan menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Dalam film Tepatilah Janji sendiri menceritakan bagaimana sosok calon pemimpin yang baik adalah yang dapat merealisasikan janji-janjinya saat kampanye sehingga bisa membawa kemajuan untuk warga yang dipimpinnya. Mahasiswa semester awal Robi Cahya Permana mengaku selain menghibur film Tepatilah Janji menurutnya juga mengandung makna bagi generasi muda agar dapat menjadi pemilih yang bijak dan cerdas. Senada dengan dikatakan Andini Al-Salina, mahasiswi keperawatan semester 1 mengungkapkan kegiatan tersebut cukup seru dan edukatif. Pihak KPU Kudus juga menyampaikan pengecekan DPT untuk memastikan tercatat sebagai hak pilih di TPS. Mereka juga misalnya mau menjadi... Bareng ya? Iya. Makan bareng film apanya nanti? Film Tepatilah Janji. Terus gimana pun dapat setelah nonton film nanti? Kita sebagai mahasiswa termotivasi agar tidak salah memilih bupati. Terus film nanti gimana? Seru nanti? Sangat seru sekali. Sangat memotivasi untuk generasi Z. Pada masa sekarang yang dianggap lebih lemah daripada generasi Alpa sebelumnya yang melalui media dari film atau dari media sosial lainnya untuk melakukan pemilihan pilkada secara kritis dan tidak tergantung dari dana dari dalam ataupun luar. Ketua KPU Kudus Ahmad Amir Faisal mengatakan kegiatan disambut antusias ratusan mahasiswa yang hadir. Nobar film tersebut merupakan agenda yang digalakkan serentak di seluruh jajaran KPU di Indonesia. Sekaligus upaya sosialisasi kepada generasi muda bertepatan dengan momen Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, film itu mengisahkan bagaimana calon pemimpin yang sudah terpilih dapat merealisasikan janji-janjinya saat kampanye untuk mendulang hak suara. KPU KPU Kampus, kalian kita ajak nonton film bareng dan tadi juga sudah dilaksanakan diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Awasannya bersama dengan Hari Sumpah Pemuda ini apa? Ya karena kami melihat segmennya sama, teman-teman mahasiswa itu kan juga bagian dari pemuda jadi sekalian kita ajak nonton bareng dan kebetulan juga ada acara KPU Gustu Kampus. Kami juga sampaikan penyadaran terkait teman-teman pemuda, mahasiswa-mahiswa ini untuk menjadi pemilih-pemilih bijak dan cerdas. Nonton bareng film serentak berjudul Tepatilah Janji dilakukan KPU Kabupaten Kudus di gedung pertemuan Universitas Muhammadiyah Kudus dihadiri ratusan mahasiswa KPU Gustu Kampus dengan menggandeng ikatan jurnalis televisi Indonesia IJTI Muria Raya kali ini merupakan upaya mensukseskan pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Dari Kudus, Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan.